Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah highlight inti dari video kali ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Alhamdulillahi rabbil alamin Saudaraku Untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan kita Saya minta tolong kepada saudara Bila berkenan, sekali lagi bila berkenan Untuk bisa mengklik kotak subscribe di bawah video ini Ini adalah bentuk terima kasih Dengan demikian semoga saya lebih semangat Di dalam membuat video-video selanjutnya Dan Anda insya Allah bisa melihat Semua video yang saya upload Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jumpa lagi dengan channelnya Pak Tony Alhamdulillah Wa syukurillah Allah memberikan banyak penikmatan kepada kita Terutama nikmat sehat dan nikmat sempat Sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya Ini bukan kebetulan tapi sudah diatur oleh Allah Saya diberikan kemudahan membuat channel ini Dan Anda masuk di channel saya Sehingga Allah menggerakkan hati Anda untuk masuk di channel saya Sehingga kita bisa bertemu Alhamdulillahirrahmanirrahim Semua hal pertemuan kita Membawa manfaat Selamat dan salam Mari selalu kita sanjungkan kebataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita Minadulumati lanur Dari alam gelap kulitah menjadi alam terang beneran Dengan mengucap Allah Masyadiyala Sayyidina Muhammad Walali Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan Allah memberikan sahmaat kepada kita Melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kita telah akan masuk surganya Allah Bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Allahumma Amin Oke kita lanjutkan video yang ke-306 Berjudul Bagaimana Menjaga Anak Agar Mereka Tetap Rukun Ya anak itu investasi kita Terutama kalau kita nanti tua Mudah-mudahan kita bisa Mendapat perawatan dari mereka Bahkan kalau kita mati bisa dikirimi doa Terutama dimohonkan Ampun kepada Allah Tapi sebelumnya saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu Dengan imtak insyaallah anak tidak merepotkan Dengan iman dan takwa insyaallah anak tidak akan merepotkan Anda di masa tua Dan dengan iltek ilmu dan teknologi akan membawanya kecukupan harta Dengan harta yang cukup syukur bisa lebih Maka bisa mencukupi kehidupannya Dan membantu sesama Bisa sodako Jakannya tidak lupa dan sebagainya Baik video yang ke-306 Bagaimana menjaga anak-anak agar tetap rukun di dalam keluarga Ya ini terutama yang putra putrinya itu lebih dari dua Kalau satu Ya artinya akan tidak terlalu serupun Satu bagaimanapun ya Tetap Itu putra Anda Tapi kalau lebih dari dua Anak-anak itu kadang bersilang pendapat Dan biasanya itu kadang-kadang rebutan dan sebagainya Apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal Rebutan warisan Maka bagaimana biar anak-anak itu nanti bisa hidup dengan rukun Tidak terjadi rebutan Tidak terjadi persengketaan Istilahnya balapan ngawah Ingin semuanya itu ngawah saja Tidak berusaha untuk menang atau merebut harta Misalnya itu Karanya yang pertama adalah Nah titiklah anak-anak Anda itu dengan keimanan Dengan ketakwaan Dengan agama Itu fondasi utama Tapi jangan lupa beri pendidikan duniawi setinggi-tingginya juga Berarti karakternya nanti memiliki ahlakul karimah Muara dari ahlakul karimah yaitu peduli dengan sesama Tidak mau menyakiti orang lain Apalagi itu saudaranya Nah jadi fondasi keimanan Itu yang paling utama Yang kedua Janganlah Anda Membeda-bedakan antara anak satu dengan yang lain Anda harus berbuat akibu Satu disekolahkan sampai sarjana Yang lain pun harus demikian juga Yang satu dibelikan apa Yang lain pun juga Demikian juga Sesuai dengan kebutuhannya Yang ketiga Agar anak-anak turu pun Biasakanlah Anda sholat berjamaah Ya Sholat berjamaah Misalkan mahir dan isak Ya Nanti Yang laki-laki Bapaknya itu kan Wajibnya dimusholat ke masjid Tapi ambil waktu Mahrib Dan isak Untuk sholat berjamaah Untuk memberikan Tausiyah Kepada anak-anak Anda Siapa lagi yang akan Dalam bahasa sebanyak Anda nih Nyeriwisi anak-anak Anda Kalau bukan Anda sendiri Anda tidak perlu menceramai Tapi beri contoh Itu loh Contoh seperti ini Itu contoh seperti ini Ya Akibatnya seperti ini Insya Allah Anak akan Menjadi tahu Kemudian Yang keempat Yang keempat Agar anak itu Tidak saling Bermusuhan Itu Selalulah Adakan komunikasi Apabila ada Permasalahan Damekan dengan Proporsional Ya Artinya Anak-anak Jangan sampai Sudah besar Baru digamekan Sekecil apapun Itu harus diberikan Apa-apa Solusi Maupun komunikasi Yang baik Oke Saya kira itu Mudah-mudahan Bermanfaat Kalau ada yang baik Itu datang dari Allah Kalau ada yang tidak baik Itu kemudian Saya selalu maaf Dan mohon di maafkan Kemudian Saya tutup Dengan sebuah panten Empat sekawan Burung merpati Panah menancap Di dalam sarang Penat saja Hamba menanti Bunga mekar Disunting orang Nanti ternyata Disunting orang Baik kita akhiri Dengan sebuah doa Subhanakamu'ala Wabihamdika Asyadu'ala Ilaha ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai penutup video ini Saya sampaikan Bahwa tujuan saya Membuat Konten Atau enggan ini Adalah Untuk membunuh lupa Karena saya sudah tua Biar ada kegiatan Tidak pikun Ya ini usaha saya Agar Allah memberikan Mudah-mudahan Keterangan Ketenangan jiwa Panjang umur Dan bisa Beribadah Dan terutama juga Bisa berguna bagi orang lain Yang kedua Saya akan meninggalkan Jejak digital Yaitu Mudah-mudahan Saya memiliki Amal jariah Melalui ilmu ini Ya sehingga Ini bisa bermanfaat Walaupun Saya sudah meninggal Masih bisa dimanfaatkan Oleh orang-orang Yang membutuhkan Yang ketiga Yaitu Saya bertujuan Meningkatkan keimanan Kepada anak Jujur saya Dan juga Jangan sampai Kejadian yang jelek Ini terjadi lagi Pada orang lain Sehingga Kita ambil Hikmah Dari kejadian yang Sudah ada Orang lain Akan mendapat Pengalaman Dan tidak Terjebak Dengan hal yang Tidak baik Kemudian Pesan saya Ya Jangan lupa Ketika Anda Mendapatkan Masalah Itu Anda Solat Solat dua rekaat Apakah itu namanya Solat hajat Ataupun Solat mutlak Kemudian Anda Berdoa Setelah Solat Ya Doa itu Disertai mungkin Dengan sholawat Dengan ini Mendengarkan video ini Kemudian Anda Berikhtiar Dan Bersabar Ya Yang terakhir Ya Saya doakan Mudah-mudahan Anda Keluarga Anda Kita semua Diberikan Keberkahan Diberikan Rezeki Yang halah Dan berimpah Dan bisa Membantu Orang lain Kemudian Disclaimer-nya Bahwa Mungkin Dalam video ini Ada Kesamaan Ada Kesamaan Ide Ya Kalau itu Baik Alhamdulillah Kalau tidak Baik Saya Mohon Maaf Nah Kemudian Yang kedua Saya Bukan Ahli Apapun Dan Bukan Kiai Jadi Mungkin Saja Banyak Yang Keliru Kalau Ada Yang Baik Itu Datang Dari Allah Kalau Ada Yang Tidak Baik Itu Kebodohan Saya Maka Mohon Maaf Sebesar Besarnya Yang Ketiga Mungkin Judul Gambar Dan Caption Mungkin Berbeda Dengan Apa Yang Terkandung Di Dalam Isinya Saya Mohon Maaf Mungkin Saya Hilaf Atau Mungkin Saya Sengaja Karena Itu Untuk Daya Tarik Ya Mudah Mudahan Anda Memaklumi Yang Keempat Bahwa Ungganhan Ini Terutama Adalah Untuk Anak Cucu Saya Family Saya Keluarga Saya Tetapi Manakala Ada Dari Di Luar Keluarga Saya Yang Kemudian Berminat Tertarik Dan Digerakkan Oleh Om Masuk Di Channel Saya Dan Anda Merasa Dapat Manfaat Alhamdulillah Silahkan Dan Terima kasih Atas Perhatian Anda Kemudian Yang Kelima Itu Pendapat Pribadi Mungkin Sifatnya Subjektif Jadi Mungkin Saja Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Anda Bayangkan Dan Anda Inginkan Itu Semua Mungkin Salah Saya Dan Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Saya Doakan Mudah Mudahan Apa Yang Telah Kita Dapatkan Di Dunia Ini Diberikan Keberikan Oleh Allah Dan Allah Memaafkan Semua Dosa Kita Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohamad Allahumma Sali Ala Sayyidina Mohamad